Hai guys, selamat datang kembali di Guys Entertainment Di video kali ini, kita mau ngapain? Kita mau react dari serisnya Korea, judulnya All of Us Are Dead Pasti temen-temen udah pada tau kan? Pasti paling gak udah denger lah judulnya Cuma mungkin banyak yang belum nonton Kalian sendiri udah nonton lho? Belum sama sekali? Belum sama sekali Jujur kalo gue udah Tapi awalnya sih skeptis Karena kenapa? Orang pas ngeliat tuh kayak ah zombie lagi, zombie lagi gitu Dan sebelum si serisnya ini rilis Itu memang banyak banget netizen yang bilang kayak Ah masa sih zombie lagi males banget Kayak gitu Dan diliat dari trailernya pun banyak banget yang gak Gak terlalu pengen nonton gitu Karena katanya kayak Ah males lah apa nih? Kok zombie-nya gak keliatan kayak zombie sih? Gitu Jadi mungkin sekarang kita liat aja kayak liat trailernya kayak gimana Eh tapi sebelum kita nonton jangan lupa Oh iya betul Jadi subscribe, komen, like, dan juga nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalo misalkan ada video-video baru Kalian bisa langsung tau, oke? Sekarang langsung aja kita nonton badgesatnya Berseram Gitu Oh Gitu Gitu Ia Gitu 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 Terima kasih telah menonton! 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 Agak kurang menarik! Terima kasih telah menonton! 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 sama zombinya, tapi kesel juga sama orang-orangnya udah pasti, kalian kalo nonton pasti kayak ih, apaan sih orang, apaan sih nih dia pasti kayak gitu deh, jadi di instagram tuh suka ngeliat gitu kan di komen-komennya gitu, ih gue kesel banget sama si ini kenapa dia jadi begini sih si ini juga tadi mengembangin terus jadi begini-begini kan gue bilang ini apaan gitu waktu dia, masalahnya yang dia komenin sama yang ada di gambar di instagram tuh kayak beda wah ternyata itu all of us ya betul, jadi dijamin ada beberapa karakter yang bikin kalian dongkoler tuh minta ampun parah deh pokoknya kayak nipuk tv aja nih orang kayaknya, lebih baik pati aja deh separahnya kalo dari actingnya gimana nih kak? oh oke, dari actingnya? kalo dari gue sih ya, as expected dari talent-talent di korea ya mereka kan sangat serius dengan pengembangan talent, apalagi public figure gitu harus memang yang bener-bener punya skill gak kayak disini kan, beda banget coy pemeran figuran pun harus yang kayak in wadah ya actingnya bagus kalo disini mah karena sensasi ya kak? iya kalo disini harus yang sensasi skandal dulu baru bisa tapi emang actingnya tuh udah gak bisa diraguin lagi sih bagus-bagus banget padahal mereka masih pada muda-muda ya tapi memang actingnya tuh kayak udah ya gitu lah ya korea, pemain baru gak sih disini? banyak pemain baru salah satunya yang jadi pemeran Lee Soo Hyuk itu di instagram lagi pada tersoo hyuk-soo hyuk ya oke dia tuh sampe di regga-gara main series ini sampe di dapet apa ya kayak dapet julukan sebagai the next rising star di korea itu ya karena ganteng terus karena actingnya juga bagus paket komplit jadinya paket komplit jadinya kalo menurut kalian sendiri, kalo mungkin diliat dari trailernya actingnya bagus gak sih mereka? bagus sih cukup bagus sih cukup bagus gue kurang ngerti tentang acting cuman ya cukup bagus cukup koyetan bagus iya buat gue tadi flashback tuh yang gurunya nyuruh cepetan lo cepetan gitu aku sekolah kayak gitu ya kalo di tahun sering terlat udah sering cepet-cepet gitu hei berubang ketutup guru di depan gerbang banget ya kayak gitu lah bawa tongkat kan persis kayak gitu kalo dari diri mas sendiri gimana? dari actingnya sendiri ya gitu sama kayak dari kalau dia bilang ya tadi kan emang kalo acting dari teman korea tuh kok pernah mau ngecewakan gitu kan tau sendiri kayak gimana kehidupan disana terasa kayak apa betul sih iya 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 memang ada alasannya lah ya seri-seri atau film-film korea sekarang mendunia gitu kan karena ya memang dari segi cerita cerita talentnya terus juga dari sinematografinya dari skill kameranya pun cara ngambil anglenya juga bagus gak main-main gak main-main bener-bener mereka serius jadi ya kalo misalkan kalian melihatnya banyak film korea yang trending ya ya they deserve it gitu kan gitu sih oke deh kalo gitu gitu untuk reaction kita kali ini sampai disini dulu kalo temen-temen ada pendapat feedback dan segala macemnya tentang all of us are dead bisa langsung aja di komen iya jangan lupa di like subscribe dan nyalain nanti loncengnya iya nyalain lonceng aku nanti dikasihnya biar kalian juga selalu update sama yang kita update juga oke deh kalo gitu sampai jumpa di video-video kita berikutnya bye